Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak level 4 Dari kelas Abdurrahman Kelas Ammar Kelas Asma Dan kelas Hafsah Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semuanya tetap dalam perlindungan Allah Amin Baiklah, pada hari ini Ustadzah akan mereview kembali Macari bahasa rap yang telah kita pelajari kemarin Untuk yang pertama Kita akan mengulang tentang gosa kata fiil mazi Yang kedua Mengenal kata bantu Yang ketiga Mempraktekan kata jelas tu dalam kalimat Yang keempat Mempraktekan kata kum tu dalam kalimat Yang kelima Mempraktekan kata dahul tu dalam kalimat Untuk yang pertama kita akan mempelajari Kembali ya Kosa kata fiil mazi Masih ingat ya? Yuk Kita hafalkan kembali ya Yuk kita menghafalkan kosa kata fiil mazi Sambil bernyanyi Jelas tu itu saya telah duduk Kalau kum tu itu saya telah berdiri Dakhul tu itu saya telah masuk Kalau kum tu itu saya telah keluar Dakhul tu itu saya telah berdiri Dakhul tu itu saya telah pergi Nimpu itu saya telah tidur Kalau saudaku itu saya telah jujur Nah yang kedua Kita akan mereview kembali Tentang kata bantu Kata bantu itu Kata yang menghubungkan antara Kata sebelumnya dengan kata setelahnya Ya Disini ada Tujuh contoh yang diberikan oleh usaha Ya Yang pertama Ala artinya di atas Ila artinya ke Min artinya dari Fi artinya di atau di dalam Amama artinya di depan Amama artinya di depan Waroah artinya di belakang Janibah artinya di samping Oke kita ulangi kembali ya Ala artinya di atas Ila artinya ke Min artinya dari Fi artinya di atau di dalam Amama artinya di depan Waroah artinya di belakang Janibah artinya di samping Nah sekarang kita akan Mempraktikkan kata Jalastu dalam kalimat Anak-anak tentunya Masih ingat ya Apa arti dari kata Jalastu Ya Jalastu itu artinya Saya telah duduk Ya jadi ketika membaca Kata Jalastu itu artinya Saya telah duduk Disini usaha memberikan contoh Empat kalimat Silahkan untuk lebih lengkapnya Dibuka kembali bukunya ya Lebih lengkap lagi di buku Silahkan dibuka bukunya ya Usaha kasih contoh empat kalimat Tentang kata Jalastu Yang pertama Jalastu alal kursi Ya Jalastu artinya Saya telah duduk Ala artinya di atas Al kursi Ya kursi ya Jadi Jalastu alal kursi Artinya Saya telah duduk di atas kursi Kalimat yang kedua Jalastu janibal abi Ya Artinya Saya telah duduk Disamping abi Janiba itu artinya Disamping ya Jadi Jalastu Saya telah duduk Janiba Disamping Al abi Artinya Abi atau ayah Atau bapak ya Jadi Jalastu janibal abi Artinya Saya telah duduk Disamping abi Kalimat yang ketiga Jalastu Waro albayti Jalastu itu artinya Saya telah duduk Waro Artinya Di belakang Albayti Artinya Rumah Jadi Jalastu Waro albayti Artinya Saya telah duduk Di belakang rumah Nah Kalimat yang keempat Jalastu Ama Mal madu Rosati Jalastu Saya telah duduk Ama Ama Artinya Di depan Al madu Rosah Artinya Sekolah Jadi Jalastu Ama Mal madu Rosati Artinya Saya telah duduk Di depan Sekolah Selanjutnya Kita akan mempraktikan Kata kumtu Dalam kalimat Anak-anak Masih ingat ya Apa arti dari kata kumtu Ya Kumtu Artinya Saya telah Berdiri Disini Usada Memberikan dua contoh Kalimat Dari kata kumtu Yang pertama Kumtu Ama Mal Fosli Kumtu artinya Saya telah Berdiri Ama Ama Artinya Di depan Al Fosli Artinya Kelas Jadi Kumtu Ama Mal Fosli Artinya Saya telah Berdiri Di depan Kelas Kalimat yang kedua Kumtu Janibal Jaddi Kumtu Janibal Jaddi Kumtu artinya Saya telah Berdiri Janibal Artinya Disamping Al Jaddi Artinya Kakek Jadi Kumtu Janibal Jaddi Artinya Saya telah Berdiri Disamping Kakek Nah Untuk Selanjutnya Kita akan Mempraktekan Kata Dakhultu Dalam Kalimat Dakhultu Artinya Saya telah Masuk Disini Ada Tiga Kalimat Yang Diberikan Oleh Usada Yang Pertama Dakhultu Iral Masjidi Jadi Dakhultu Artinya Saya telah Masuk Ila Artinya Ke Al Masjidi Artinya Masjid Jadi Dakhultu Iral Masjidi Artinya Saya telah Masuk Ke Masjid Kalimat Yang Kedua Dakhultu Iral Mat Bakhi Dakhultu Artinya Saya telah Masuk Ila Artinya Ke Al Mat Bakhi Artinya Dapur Jadi Dakhultu Iral Mat Bakhi Artinya Saya telah Masuk Ke Dapur Kalimat Yang Ketiga Dakhultu Iral Hammami Dakhultu Artinya Saya telah Masuk Ila Artinya Ke Al Hammam Artinya Kamar Mandi Jadi Dakhultu Dakhultu Iral Hammami Artinya Saya telah Masuk Ke Kamar Mandi Nah Itu Tadi Ya Praktik Ya Praktik Fi'il Madi Dalam Kalimat Silahkan Latihan Terus Ya Anak-anak Kita sudah Mereview Kembali Tentang Pelajaran Bahasa Rab Kita Ya Tentang Apa Seja Yang Pertama Tentang Fi'il Madi Dihafalkan Kosa kata Fi'il Madi Silahkan Dibuka Kembali Bukunya Dihafalkan Yang Kedua Tentang Kata Bantu Ya Itu Juga Dihapalkan Yang Ketiga Tentang Mempraktekan Kata Jalastu Dalam Kalimat Itu Silahkan Latihan Ya Latihan Yang Ada Di Buku Itu Silahkan Dikerjakan Untuk Latihan Mandiri Yang Keempat Mempraktekan Kata Kuntu Dalam Kalimat Itu Silahkan Juga Latihan Yang Ada Di Dalam Buku Ya Yang Kelima Mempraktekan Kata Dakhultu Dalam Kalimat Nah Silahkan Itu Semua Dipelajari Kembali Semoga Anak-anak Solih Solihah Level 4 Bisa Mengikuti Ujian PTS Besok Dengan Lancar Ya Ma'akumun Najah Jami'aan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak